Ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali memanas. Invasi skala penuh di Ukraina berhasil diluncurkan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 22 Februari 2022. Dilansir dari kompas.com, invasi ini dilakukan sebagai upaya pertahanan diri dari ancaman Ukraina modern. Para rudal North Atlantic Treaty Organization atau NATO melakukan ekspansi ke arah timur perbatasan Rusia. Hal tersebut dikhawatirkan akan menembus Moskow sebagai jantung ibu kota negara Adidaya di abad pertengahan itu. Dalam pidatonya, Putin menyampaikan konsekuensi berat bagi seluruh negara yang membantu intervensi konflik Rusia dengan Ukraina. Ancaman tersebut secara tersirat ditujukan untuk Amerika Serikat dan NATO, yang selalu membela Ukraina secara mati-matian. Dengan itu, Indonesia tidak bisa membantu atau berada di kubur Rusia ataupun Ukraina. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mendorong agar Indonesia ikut ambil peran dalam menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara pemegang presidensi G20. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk turut dalam ketertiban dunia. Jika perang antara Rusia dengan Ukraina masih terus berlanjut, maka banyak dampak negatif yang akan dirasakan oleh negara lain. Untuk Indonesia, dampak negatif yang dirasakan ialah perihal pasokan gandum, karena Indonesia merupakan negara importer utama gandum dari Ukraina. Selain itu, akibat dari perang antara Rusia dengan Ukraina menyebabkan naiknya inflasi dan meningkatkan biaya logistik. Sehingga, kebutuhan pokok menjadi meningkat dan daya beli masyarakat semakin rendah.